Malu dengan wajah sendiri, terungkap modus pembunuhan wanita berseragam pramuka. Tersangka penghilangan nyawa wanita inisial RI yang mayatnya ditemukan berseragam pramuka di Kabupaten Pemalang telah ditangkap. Polisi mengungkap modus pria berinisial AM itu, yakni memilih korban secara acak di media sosial. Untuk diketahui, AM merupakan warga Dukuh Kedahung, Desa Sidorejo, Kejamatan Comal, Pemalang. Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Aprilaya mengatakan, AM mencari korban menggunakan akun palsu. Dengan nama dan foto profil palsu, dia mencari para wanita untuk dirampas hartanya. Di tengah mencari calon korban, ungkap Yovan, AM akhirnya berkenalan dengan RI pada 5 Agustus lalu. Saat bertemu korban, tersangka menggunakan masker. Kemudian mereka berjalan ke arah Kedahung, Desa Sidorejo, Kejamatan Comal. Medali tidak ingin identitasnya terungkap, AM lalu membekap korban hingga tak bernafas. Sesampainya di TKP di dekat tower daerah Kedahung, di sana korban meminta pelaku membuka masker. Dengan kondisi yang bingung, pelaku ini membekap dari belakang sehingga kurang lebih 15 menitan jelas Yovan. Setelah korban tidak berdaya, AM lalu menguras hartanya, termasuk menggondol motor milik korban. Selanjutnya, AM pulang mengambil seragam perabuka dan sarung. Seragam itu lalu dipakaikan ke tubuh korban. Ada pun sarung itu digunakan untuk membukus jasad korban sebelum dibuang di TKP ke-2. Dua hari setelah dibuang, jasad korban ditemukan mengambang di TKP ke-2, yakni di Sungai Belendung, Ulu Cami, Pemalang. Belakangan diketahui mayat wanita itu berinisial RI, warga seragi Pekalongan. Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya korban lain dari tersangka AM, Yovan mengaku pihaknya masih melakukan pendalaman. Terima kasih telah menonton!